bismillahirrahmanirrahim babul wudu'i ini bab membahas tentang masalah wudu' kemarin sudah disampaikan tentang wudu' ya wudu' itu apa kemarin mencuci sebagian anggota tubuh yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan dan cara yang dikhususkan itu yang disebut namanya wudu' awal dari wudu' ini firman Allah Allah berfirman kemudian musannib mengatakan furuduhu fardu fardunya wudu' al-farud al-furud bima'nal arkan artinya furud disini bima'nal arkan arkan al-wudu' furudul wudu'i furuduhu fardu fardunya wudu' sitatun itu ada enam ibaratnya sama dengan di zubat ya furuduhun niyatu waghsil wajhaka waghasluka l-yadaini ma'mirfaqayka terus hmm wamashu ba'dur raksi sumbaghsil wa'um rizlaika ma'ka'abayka semuanya enam ya sitatun itu ada enam musannib membagi dua dia bagi dua arkan al-wudu' itu enam itu terbagi dua yang empat ini ada di dalam hadith Rasulullah di dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum wa'idiyakum wamsahu birusikum wa'arjulakum ini empat di Al-Quran ada pun yang dua lagi an-niyat wa'at-tartib itu adanya di dalam sunnah sunnah artinya dalam hadith Rasulullah s.a.w makanya musannib mengatakan furuduhu fardunya wudu sitatun itu ada an-niyatu pertama niyat itu di dalam hadith yang sahih Rasulullah s.a.w mengatakan inna mal a'amalu bin niyat minal a'amal diantara amal itu apa wudu makanya wudu harus pakai biasanya santri pakai niatnya yang mana wudu nawaitu nawaitu lwudu'a fardulillahi ta'ala biasa santri yang pakai yang mana nawaitu wudu'a liraf'il hadithil asgari biasanya pakai yang itu oh kepanjangan kalau ini mau pakai yang panjang pakainya begini nawaitu raf'il hadithil asgari fardu'u lillahi ta'ala itu panjang yang pendek nawaitu fardal wudhu lillahi ta'ala kalau usahat selalu ngambilnya yang pendek nawaitul wudhu lillahi ta'ala ini segitu lah karena biar gak lama, biar cepat niatnya, nawaitul wudhu fardalillahi ta'ala alhamdulillah, intinya niat terserah, intinya mau niat apa aja, terserah yang penting dia menghilangkan hadas kecil atau yang bersangkutan dengan wudhu, nawaitul wudhu lirab'il hadasil asgari fardulillahi ta'ala, itu juga boleh jadi yang pertama niat sudah kemudian, yang kedua niat itu harus terjadi kapan inda ghaslil wajhi ketika mencucinya wajah, jadi berarti niat itu berbarangan dengan mencuci wajah yang kedua wajah dan mencuci wajah dan mencuci kedua tangan ilal mirfaqa ini sampai kepada mirfaq mirfaq itu ini nih kalau intinya ditanya mirfaq misalnya mirfaq itu apa? sikut sikut itu apa? sikut itu adalah pertemuan antara lengan atas dengan lengan bawah sikut namanya mereka bertemu di sini ini dari sini ke sini disebut namanya lengan atas dari sini ke bawah disebut namanya lengan lengan bawah nah pertemuan antara lengan bawah dengan lengan atas itu disebut namanya sikut nah yang diusap yang diusap itu kepala bukan rambut kulit kepala cuma karena rambut bagian dari kepala maka mengusap rambut juga apa? boleh asalnya itu kepala makanya kalau wudhu itu sunnah ngusap itu sampai ke dalam sampai ke dalam kalau dia rambutnya saja usap sedikit sah gak kalau rambutnya masih ada di batasan kepala maka wudhunya sah tapi kalau rambutnya sudah keluar dari batasan kepala wudhunya tidak sah seperti apa ada santri misalnya rambutnya panjang sampai segini misal maka saat dia rambutnya kesini berarti yang disini sudah keluar batas kepala gak? udah keluar batas kepala eh dia wudhu ngusapnya cuman ininya doang nah sah apa enggak? enggak kenapa? karena dia tidak mengusap kepala loh kan rambut juga sah iya rambut yang sah itu apabila masih di batasan kepala cara ngukur batasan kepala gimana? ngukur wajah mah gampang nanti disini ada cara ngukur kepala ada tali gak? mana ada tali gak? hmm tali karet 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 ada karet gak? karet ini disini duduk cepetan awas handphone awas ngadepnya kesulur batasan kepala itu kalau dari depan itu persis dimulai tumbuhnya rambut disini tapi kalau ke belakang bagaimana? itu pakai karet terlalu ini karet ada yang lain karetnya batasannya ngukurnya gimana? ngukurnya gini ini atas telinga nah kabar ini taruh di atas telinga lempungin saya ini taruh di atas telinga disini guratin yang lempung sampai ke atas telinga nah ini yang disebut kepala dari belakang berarti kalau ngusap ini gak termasuk ada orang wudu ngusapnya ini misalnya ngusapnya ini gak sah karena ini bukan batasan kepala kepala itu dari sini atas telinga ini terus lempung sampai ke atas telinga atas sini berarti kalau ada rambut panjang dia sudah keluar ke sini yang diusap ujungnya itu gak sah kenapa tidak sah? karena sudah keluar dari batasan kepala jadi ketika kita ngusap kepala itu sudah pasti sah karena kepala yang diusap tapi kalau yang diusapnya rambut gimana? kalau rambutnya ada di batasan kepala sah tapi kalau sudah keluar di batasan kepala gak sah kemudian dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki dua watartibu dan tartib alama atas sesuatu dakarnahu yang telah menyebutkan kami kepada itu sesuatu maksudnya dakarnahu tadi nyusun wajah tangan kepala kemudian kaki begitu itu nyusun antelah wasunanuhu dan sunnah sunnah hudu ma'ada dhalik selain yang barusan hebat nih musonnip ini musonnip hebat hey tau gak sunnah sunnah hudu apa? belum tau apa sunnah sunnah hudu? pokoknya selain yang disebutin berarti selain yang disebutin tadi yang disebutin apa? niat terus cuci muka tangan kepala kaki tartib selain itu itu sunnah hebat musonnip gak capek kita ngitungnya jadi kalau yang ditanya coba sebutin sunnah sunnah hudu itu yang paling gampang sebutin sunnah sunnah hudu pertama niat kata dia kok niat? bentar lu belum beres pertama niat cuci muka cuci tangan kepala ngusap kepala cuci kaki tertib yang sunnah yang mana? selain yang barusan beres jadi biar mikir sendiri maksudnya berarti selain yang barusan kan banyak kayak misalnya ngusap telinga berarti ngusap telinga sunnah hukumnya apa? sunnah kocok-kocok apa cuci tangan hukumnya? sunnah kumur-kumur sunnah ngirup air sunnah poin selain yang tadi disebutkan itu semua sunnah makanya musonnip hebat wa sunnah nuhu dan sunnah sunnah nyebutu ma yaitu sesuatu ada yang mengecualikan sesuatu dhalika kepada yang tadi musonnip sekarang ngebahas nih cara niat bagaimana lihatin lihatin cara niat musonnip fayanwi maka niat al-mutawaddi'u orang yang wudhu raf'al hadasi kepada menghilangkan hadas jadi boleh niat pertama gini nawaitu raf'al hadas atau boleh niatnya awid toharata lissolah atau boleh niatnya nawaitu toharata lissolah awli amrin la yustabahu illa bisolah awli amrin atau untuk perkara la yustabahu yang tidak dibolehkan illa bit toharah terkecual dengan toharah kamas il musab seperti memegang al-quran atau yang lain sampai situ dulu jadi enten niatnya boleh tuh boleh enten niat begini nawaitu toharah lillahi ta'ala boleh nawaitu raf'al hadasi boleh nawaitu lwudhu boleh boleh niat begini nawaitu li amrin la yustabahu illa bit toharah boleh begitu tapi ini jarang dipakai yang sering dipakai biasanya yang mana yang sering dipakai yang mana nawaitu toharah atau nawaitu fardul hudhu atau nawaitu raf'al hadasil as-sughari alhamdulillah nawaitu raf'al hadasil as-sughari fardulillahi ta'ala seperti itu kemudian illa al-mustahaduh terkecuali orang yang mustahaduh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alhamdulillah alhamdulillah kecuali masalah mustahaduh perhatikan 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 ini masalah mustahaduh di semua kitab ada jangan sampai kalian mendengar itu harus terulang dua kali karena belum paham jangan dengerin perhatikan baik-baik dalam kehidupan perempuan ada darah disebut namanya istihabuh apa darah istihabuh darah istihabuh adalah darah yang keluar dari perempuan melebihi jumlah batasan maksimal darah head dan darah nipas kalau keluar darah istihabuh perempuan tetap wajib sholat kalau keluar darah istihabuh perempuan tetap wajib sholat nah nanti kalau dia sholat cara niat wuduhnya gimana sama apa tidak musonib mengatakan illal mustahaduh kecuali perempuan yang istihabuh dia gak sama niatnya sama siapa lagi yang berbeda waman bihi dan orang waman dan orang bihi kepada orang tersebut salisul bauli terus-terusan kenci nah yang kedua ada namanya salis perhatikan shhh cipaham yang kedua ada orang disebut namanya salis apa artinya orang salis orang salis itu adalah orang yang terus-terusan hadas kadang-kadang salisnya itu kencing disebut namanya salisul baul kadang-kadang dia terus-terusannya itu kentut disebut namanya salisul ri kadang-kadang yang terus-terusannya itu keluar air mazi air mazi itu cairan di bawah sperma di atas air kencing najis disebut namanya salisul mazi salisul mazi itu apa atau salisul baul kita contoh yang ada disini aja ngikutin di kitab aja salisul baul itu apa orang yang memiliki penyakit terus-terusan kencing jadi kalau dia sudah cebok sudah beres kencing keluar lagi keluar lagi periksa ada di jalan dikit kencing lagi sedikit di jalan dikit kencing lagi itu disebut namanya salisul baul nah ketika dia sholat otomatis kencing tetap keluar tetap keluar ketika dia wudhu kencing tetap keluar tetap keluar nah orang seperti ini ternyata niat wudhu itu berbeda dengan orang yang normal kaya dulu sohabat nabi yang pernah mengalami penyakit ini itu ada namanya sohabat ali bin abi talib karamallahu wajah sohabat ali bin abi talib termasuk seorang yang madzah madzah itu ibu udhulia apa diuji sama Allah di zakarnya keluar air madhi keluar air madhi di zakarnya akhirnya dia ngutus ngutus khodamnya atau ngutus maulaknya ngutus pembantunya namanya migdad ini sohabat migdad diutus ke rasulullah untuk menanyakan tentang orang-orang yang apa namanya apa keluar air madhi akhirnya dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala sallallahu dan salisul madhi salisul baul salisul madhi mustahaduh itu sama wamutayammiman ternyata gabung dengan orang ini mutayammim orang yang melakukan tayamm tayammum niatnya berbeda apa niatnya fayanwi maka niat orang tersebut istibahata farudis solati istibah farudis jadi berarti kalau orang yang istihad orang yang salisul riih atau salisul baul atau salisul madhi mereka niatnya itu bukan nawaitu ropa al-hadasil aswari tapi niatnya nawaitu istibahata farudis kenapa? karena kalau dia niat nawaitu ropa al-hadasil aswari maka hadas dia dia kan gak hilang-hilang terus-terusan dia hadas makanya niatnya itu nawaitu istibahata farudis saya niat membolehkan atau memubahkan fardus salisul salat lihatin itu kita ulangi dari awal fayanwi al-mutawaddi'u raf'al hadati awit tahara talis salati awli amrin la yustabahu illa bit tahara kamas ilmusab au ghayrihi illal mustahadah ini illal mustahadah istisna kepada mutawaddi bagaimana mereka fayanwi maka niat orang-orang tersebut tiga tuh mustahadah salisul bawal sama mutayammim niatnya apa istibahata farudis salat karena mereka tetap hadasnya tidak hilang tapi mereka mencari kebolehan salat fardu dijalankan terus-terus wasyartuhu dan syaratnya wasyartuhu dan syaratnya wudhu an niyatu niyat bilqalbi di dalam hati oh ini syaratnya niat wasyartuhu dan syaratnya wudhu itu an niyatu yaitu niyat bilqalbi di dalam hati jadi niyat di dalam hati wa antaktarina dan membarangi wa antuktarona dan dibarangi itu niat bi ghosli awwali juz'in dengan mencuci awal juz minal wajhi dari wajah berarti niat itu persis bareng dengan tersentuhnya air kepada juz dari wajah kalimat juz tutup juz itu artinya apa sesuatu apapun yang ada di wajah sudah nempel ke wajah disitu niat dan disunatkan ayya talafadho dilafadhkan biha dengan niat ini sunat berarti kita baca dulu bismillah rahman rahim ambil air baru usapin sambil niat di dalam hati saya niat saya niat wudhu menghilangkan hadas fardhu karena Allah waantakuna dan harus ada itu niat min awali wudhu dari awal wudhu harus ada wa yajibu dan wajib istishabu meneruskan itu niat ila ghasli awal wajahi sampai mencuci awal wajah fa iniktasaro ala niat fa iniktasaro maka kalau ikhtisar orang tersebut ala niat atas niat inda ghasli wajahi ketika mencuci wajah saja khafa maka cukup orang tersebut gitu lakin tetapinya layu thabu tidak diberikan pahala alama atas sesuatu qoblahu sebelum itu niat min madmadotin wa istinsakin wa ghaslikafin madmadoh kumur kumur istinsak berarti gak masuk kenapa gak masuk karena persinya musanib disini niat itu harus menghadirkan niat harus ada dari mulai kita wudhu sampai ke akhir tapi muqtamad tidak artinya muqtamad tidak gini disini musanib disini ingin kalau wudhu kita mulai cuci tangan kan mau kumur kumur itu sudah niat wudhu yang niat itu terus dihadirkan sampai nyuci muka nanti repot ini karena kata musanib kalau tidak seperti itu ketika inti niat nawaitul wudhu berarti yang cuci tangan kumur kumur sama ngirup akhir itu ngejalanin apa sunnat apa orang inti wudhu aja belum mulai jadi gak ada pahala makanya musanib mengatakan lakin la yuthabu alama qoblahu qoblahu itu sebelum mencuci muka tapi yang muqtamad tidak yang muqtamad tidak niat itu dicukupkan hanya pada saat apa mencuci wajah dan itu ketika inti mawudhu mencuci tangan itu namanya menghadirkan niat karena inti tidak mungkin cuci tangan kalau tidak apa wudhu inti tidak kumur kumur kalau tidak apa wudhu maka tidak perlu niat untuk mendapatkan pahala sunnah tapi afdolnya menjalankan makanya kalau wudhu gini inti ketika cuci tangan inti niat nawaitu apa namanya nawaitu sunnatal wudhu dillahi ta'ala saya niat melakukan sunnah sunnah wudhu dillahi ta'ala baru cuci nanti pas muka bisa nawaitu rabbal hadasil asbar dan disunatkan membaca tasmiah orang tersebut Allah kepada Allah ta'ala itu kalau membaca bismillah kalau tempat wudhunya di selain wese kalau wudhunya di dalam wese tidak boleh membaca bismillah karena membaca nama yang agung nama Allah tidak pantas di tempat yang yang jelek seperti apa seperti di dalam toilet makanya kayak misalnya orang itu nyebut nama Allah tapi beres melakukan maksiat itu tidak boleh haram ada orang mabuk beres mabuk alhamdulillahi rabbil alamin haram baca alhamdulillah seperti haram membaca bismillah ketika mau maksiat ada orang mau mabuk buka birnya bismillah rahman rahim allahu mabarik lana fima rasa kena wakil azab haram haram tidak boleh haram tidak boleh haram atau santri ada santri-santri yang bahlul ceritanya pacaran baca bismillah dulu bismillah rahman rahim buka temu pacar bismillah rahman rahim seperti baca bismillah di dalam wese wa yagsila dan mencuci orang tersebut kafaihi kepada kedua tangannya selesan tiga kali cuci itu kafaih lapak tangan fa intaroka maka kalau meninggalkan orang tersebut atas miyata kepada tasmiyata baca bismillah amdan sengaja aw sahwan atau lupa atak maka melakukan orang tersebut biha dengan tasmiyata fi asna'ihi di tengah tengah hud hudud alhamdulillah jadi baca tetap bismillah itu saking sunnah yang harus dijalankan ketika hudud lupa pun di awal di tengah tengah tetap harus dibaca fa insyakah maka kalau ragu-ragu seseorang fi najasati yadihi di dalam najis tangannya orang tersebut kuriha maka dimaklukan gomsuha menenggelamkan itu tangan fi dunal kulatainya ini di dalam akhir kurang dua kuntah kalau ente wudu di ember mau diambilnya begitu nah itu dilihat kalau ente punya ragu-ragu tangan ini najis apa tidak makruh kesitu tapi kalau yakin tangan ini najis haram dimasukin kesitu kalau yakin tangan ini suci boleh dimasukin kesitu itu hukumnya seperti itu kurihakam suhumah fidun al-kullatin kobla gosriha sebelum mencuci orang tersebut kepada tangan sarasan tiga kali jadi kalau nanti ada ragu-ragu disini najis apa tidak ambil dulu air keluarin dari wadah cuci baru masukin ke dalam kita wudu seperti itu kemudian setelah begitu bagaimana kemudian menjalankan siwak orang tersebut dan berkumur orang tersebut dan menghirup air orang tersebut tiga kali dengan tiga sayukan gurofah itu gurofah gurof itu cawkan tiga kali ini waladi disini ini harus faham perhatikan khusus yang kibar ada waktu kosong buka kitab hasyiatil bayjuri disitu dibahas lengkap tentang masalah kaifiyah kaifiyah itu cara ente kan kumur-kumur sama menghirup ini itu ada cara yang dipisah cara dipisah itu gini ambil air ambil lagi ambil lagi baru ente ngambil untuk hidung ngambil lagi untuk hidung ngambil lagi untuk hidung satu ada cara yang kedua apa ngambilnya satu kali dipakai untuk tiga kali satu kali tapi untuk apa tiga kali ada yang ambilnya tiga kali untuk tiga kali ada lagi yang ambilnya tiga kali untuk dua begini ambil ambil ada yang tiga itu kaifiyah namanya cara kalau kita satu karena banyak air dua ingin bersih kita ngambilnya apa untuk mulut ngambil tiga kali untuk hidung ngambil padahal itu cara yang kurang afdol yang afdol itu apa ngambilnya tiga kali untuk dua duanya ini yang musonib katakan dengan tiga kali siuka ambil tiga kali kemudian tuh liatin maka berkumur orang tersebut min gurfatin dari satu siukan summayastansyik kemudian menghirup di dalam hidung orang tersebut summayatamad kemudian berkumur min ukhrat dari siukan yang kedua summayastansyik jadi begini ambil kumur hidung ambil kumur hidung jadi satu siukan itu untuk kumur kumur sama untuk hidung summayatamad kemudian berkumur orang tersebut dari siukan yang ketiga summayastansyik kemudian menghirup air dan membangatkan orang tersebut di dalam berkumur dan juga di dalam menghirup membangatkan menghirup di hidung sampai khoisum sampai sini air sampai sini makanya orang kalau menjalankan ruduh dengan benar dia tidak akan kena flu karena terus tercuci sampai khoisum khoisum di sini makanya suka apa yang dimasukkan obat di sini nanti ingus keluar di digurah itu digurah bagus padahal santri itu tidak perlu digurah pakai itu cukup pakai air ruduh sebenarnya cuman kadang-kadang kita kalau ruduh hidupnya cuman sedikit syarat doang enggak sampai sini kadang-kadang ada lagi cuman begini hanip ruduh begini bukan air itu di hero paham hitam begitu jadi santri bang hanip apa ini syukur nanti beres asap syukur botak kemudian ila ayakuna terkecuali kalau ada orang tersebut so iman itu puasa fabiripkin maka dengan lemah lembut artinya kalau lagi puasa kumur-kumur jangan dibangetin cukup aja kenapa karena kalau dibangetin bisa apa bisa masuk kalau masuk nanti batal apanya puasanya berarti kalau puasa enggak pelan-pelan ustad kalau puasa wuduh itu cuman nempel doang ke bibir sama ke lidah sedikit kenapa khawatir menjaganya susah karena kalau akhirnya sampai terminum bisa batal wujud kita hati-hati maka dengan lemah lembut oh disini ada ternyata nanti tulis disini ini 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 ada 1,2,3 1,2,3 jadi 6 kaifiyat yang tadi ustad gambarkan ya insyaallah ayah waladi wallahu'alam beswab nanti kita lanjut wallahu'alam beswab selamat selamat selamat